Ada kabar gembira dari Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi setiap kita yang sedang sakit, baik Covid-19 atau penyakit-penyakit lainnya Kabar gembira ini berawal dari seorang sahabat yang bernama Utman bin Abil As Ashaqafi Suatu hari beliau datang ke Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu beliau curhat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang penyakitnya yang ia rasa menjangkit dirinya semenjak beliau masuk Islam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada beliau Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang terasa sakit Jadi letakkan dan sentuh dengan telapak tangan di bagian tubuh yang terasa sakit Lalu ucapkanlah Bismillah, 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 tiga kali Lalu setelah itu bacalah sebanyak tujuh kali doa berikut ini Sebanyak tujuh kali Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dan kemampuan yang mahasempurna Dari keburukan atau rasa sakit yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan Maka doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diamalkan oleh Uthman bin Abil As'at Thaqfi Beliau menyampaikan testimoni Setelah aku amalkan doa ini Maka Allah hilangkan penyakit yang ada dalam diriku Maka semenjak itu aku senantiasa memerintahkan dan menghimbau keluarga ku untuk membaca doa ini jika mereka sakit Dan aku meminta, mengarahkan dan memerintahkan siapapun itu ketika mereka sakit Jadi kalau ada keluarganya Uthman bin Abil As'at Thaqfi dihimbau, dituntun, diajarkan doa ini Dan kalau dia tahu ada temannya yang sakit atau ada tetangganya sakit Dia akan kasih resep doa ini Ini adalah kabar gembira dari Allah dan Rasulnya Bahwa apapun penyakit kita ada obatnya Dan hadith ini suhi Diriwayatkan dan dikeluarkan beberapa imam Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Ibn Hibban Rahimahumullah Namun sebelum kita amalkan Ada catatan penting yang disampaikan oleh para ulama Bahwa obat ini sangat mujarab Tapi dengan syarat Kita meresapi dan meyakini kandungannya Ulama kita Rahimahumullah Mengatakan kenapa doa ini sangat mujarab Karena di dalamnya ada kandungan wikrillah Mengingat Allah Dan mengembalikan urusan sakit kita kepada Allah SWT Lalu kita meminta perlindungan kepada Allah SWT Pada kemuliaannya dan kemahkuasaannya Lalu kita ulang beberapa kali Kita ulang sebanyak tujuh kali Maka ini sangat mujarab Tapi ingat Ketika kita baca yakinkan Serahkan semua kepada Allah Dan minta perlindungan kepada Allah Jangan bergantung kepada makhluk Jangan bergantung kepada obat Tapi bergantunglah kepada Allah Kembali kepada Allah Dan serahkan semuanya kepada Allah Jika kita baca Bukan hanya dengan lisan Tapi dengan lubuk hati kita yang paling dalam Maka kita akan merasakan Apa yang dirasa oleh Sahabat Nabi SAW yang bernama Usman bin Abil As Yang begitu membaca Dan mengamalkan resep Rasulullah SAW Allah langsung angkat penyakitnya Saudaraku Berikhtiar Silahkan minum obat Tapi jangan lupa baca doa ini Dan serahkan semua kepada Allah Mintalah pertolongan kepada Allah Dan jangan bergantung kepada makhluk Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton